Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin untuk kami melaporkan kegiatan yang kami selenggarakan pada hari ini, yaitu kegiatan penyelenggaraan pembinaan gisi masyarakat terkait dengan penguatan aksi konvergensi lintas sektor, terkait dengan pencegahan dan intervensi penanganan stunting. Yang kami hormati Ibu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, yang kami hormati para narasumber, dan yang berbahagia para peserta sekalian. Pada pagi hari ini, kita akan menyelenggarakan kegiatan pembinaan gisi masyarakat terkait dengan penguatan aksi konvergensi lintas sektor, terkait dengan pencegahan dan intervensi penanganan stunting. Ada pun kegiatan pada pagi hari ini, kami selenggarakan melalui daring atau online, melalui aplikasi Zoom Meeting. Ada pun peserta pada hari ini sebanyak 120 orang, terdiri dari unsur lintas sektor, terkait dengan unsur lintas sektor, kemudian terkait dengan seluruh tenaga gisi, tingkat kabupaten, serta kecamatan. Ada pun narasumber pada hari pertama, yaitu dari Kemendagri Republik Indonesia, kemudian dari Bapenas, dan dari Kemendkes RI. Pada hari kedua, narasumber dari Kemendagri RI dengan tiga materi. Ada pun tujuan dari penyelenggaraan kegiatan ini, peserta diharapkan mampu untuk melakukan penurunan stunting dengan pendekatan multisektor melalui sinkronisasi program-program nasional, lokal, dan masyarakat di tingkat pusat maupun daerah. Secara khusus, tujuan dari kegiatan ini diharapkan peserta mampu untuk melakukan aksi 1-8 konvergensi stunting, kemudian mampu melakukan intervensi gisi spesifik, mampu melakukan intervensi gisi sensitif, kemudian mampu melakukan monitoring dan evaluasi, mampu melakukan penilaian kinerja kabupaten-kota, kemudian mampu memberikan pelayanan gisi kepada masyarakat. Ada pun output dari kegiatan ini adalah diharapkan adanya penguatan aksi konvergensi stunting lintas sektor. Metode pelaksanaan kegiatan pada hari ini yang dilaksanakan selama dua hari, hari ini dan esok, adalah pertemuan secara daring melalui Zoom meeting. Kegiatan pembinaan ini pembiayaannya menggunakan dak non-fisik yang tercantum dari pada DPA Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2020. Demikian laporan kegiatan yang dapat kami sampaikan. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.